Ya, meski sosoknya dinilai kontroversial karena dinyatakan KPK melanggar kode etik, Firly Bahuri ditetapkan Komisi 3 DPR sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Komisi 3 DPR RI menetapkan Inspektur Jenderal Polisi Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. Pada tahapan tersebut diambil dengan musyawarah mufakat oleh 56 anggota Komisi 3 yang hadir. Firly Bahuri merupakan satu calon pimpinan KPK yang paling kontroversial sejak awal mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Firly dituduh mengelanggar kode etik saat bertugas sebagai DPT Tindakan KPK. Hari ini 11 September 2019, KPK telah menyampaikan surat resmi kepada DPR, khususnya Komisi 3 DPR, terkait rekam jejak calon pimpinan KPK dengan harapan agar dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan calon pimpinan KPK. Sebab masyarakat membutuhkan pemimpin KPK yang berintegritas dan dapat bekerja secara independen. Menindak lanjut ditemuan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly, KPK pun menyurati DPR untuk menjadi bahan pertimbangan. KPK menyatakan Firly telah melakukan pelanggaran berat karena tiga peristiwa. Di antaranya pertemuan Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang di NTB pada tanggal 12 dan 13 Mei 2018. Saat itu Tuan Guru Bajang merupakan seorang yang diperiksa atas sebuah dugaan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Firly pun menjawab tudingan atas pelanggaran berat yang dituruhkan kepadanya. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Firly mengakui pertemuan tersebut. Namun ia menampik dengan menjelaskan bahwa pertemuan itu bukan terkait perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Artinya pertemuan itu mengadakan pertemuan tidak pernah sama sekali. Setelah main dua set, 09.30, tau-tau TGB datang. Langsung masuk lapangan, Gubernur. Kebetulan saya selesai tenisnya itu, 2 kali 8. Dan Rem langsung bilang, foto-foto dulu bang, foto dulu bang. Foto lah kita. Dan foto itu di-upload pak di media sosial. Bukan KPK menemukan memoto saya. Saya harus katakan. Dan memang mohon maaf, apa salah saya bertemu orang di lapangan tenis. Bertemu, bukan mengadakan pertemuan. Terpilihnya Firly sebagai Ketua KPK dengan menyapu bersih suara dari 56 anggota DPR yang hadir, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Herman Heri menegaskan, pemilihan 5 pimpinan KPK berlangsung hingga Jumat dini hari, berjalan secara profesional dan demokratis. Kenapa sampai 56 full memilih Firly? Terkesan dia dijolimi. Terkesan dijolimi. Dengan berbagai opini, dan waktu kami melakukan fit and proper test, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan. Kelima pimpinan KPK yang ditetapkan dalam rapat plenu Komisi 3 akan disampaikan pada sidang paripurna DPR pekan depan untuk disahkan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.